Intro Keinformasi yang pertama dimana Presiden Jokowi Dodo meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di IKN hari ini 14 Agustus 2024. Presiden Jokowi memastikan bahwa kehadiran Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan menunjukkan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang makin terlihat nyata. Presiden Jokowi Dodo pagi ini 14 Agustus 2024 meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Sumbu Kebangsaan ini merupakan ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan alam lingkungan, dan manusia dengan sesamanya. Dalam sambutannya, dalam membangun Ibu Kota Nusantara semakin terlihat nyata hasilnya. Selain membangun infrastruktur dasar, kita juga telah membangun dan menyelesaikan pembangunan beberapa fasilitas-fasilitas pendukung yang melengkapi keistimewaan Ibu Kota Negara Nusantara. Kerja keras kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara semakin terlihat nyata hasilnya. Selain membangun infrastruktur-infrastruktur dasar, kita juga telah membangun dan menyelesaikan pembangunan beberapa fasilitas-fasilitas pendukung yang melengkapi keistimewaan Ibu Kota Negara Nusantara. Penataan ini meliputi pembangunan plaza seremoni, jalur becang kaki, jalur pesepeda, share street, visitor center, amphitheater, gallery UMKM, dan forest trail. Presiden Jokowi menambahkan dengan kehadiran sumbu kebangsaan yang dilandasi filosofi keluhuran hubungan Tuhan, manusia, dan alam ini akan menjadikan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai kota yang harmonis, nyaman, dan damai. Berbagai sumber, IDX Channel Terima kasih telah menonton!